Intro Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap kebupaten dan kepulauan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kepulauan Talaut, berbagai langkah diterapkan dan juga kebijakan dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari berbagai program dan juga proposi wisata. Saat ini, Pemirsa, kita akan membahas seperti apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah bergabung melalui saluran Zoom pada malam hari ini, Bupati Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak Dr. Dr. Eli Engelbert Lasut MA. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Mona. Baik. Bapak, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita lanjut dialog membahas pada malam ini, Pak Bupati, sebelum kita mengetahui apa saja sebenarnya langkah atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita juga ingin mengetahui sebenarnya seperti apa gambaran dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Bahkan ada yang menyatakan juga bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut ini adalah pulau tercantik di ujung utara perbatasan Indonesia. Nah, ini gimana, Pak Bupati? Oh, iya. Ya, Mona, memang Kabupaten Kepulauan Talaut itu memang adalah terdiri dari pulau-pulau yang memang punya daya tarik tersendiri. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang diungkapkan oleh pengunjung. Bahkan ada air yang hangat karena dekat dengan gunung api bawah laut. Jadi, memang nanti bisa dinikmati sendiri. Kabupaten Kepulauan Talaut itu adalah daerah paling utara di pulau Sulawesi atau paling timur dari Indonesia. Dan kita adalah daerah perbatasan begitu, Mona. Kita berbatasan langsung dengan Filipina, di mana Filipina itu yang berbatasan dengan kita adalah pulau Mindanao. Itulah sebabnya kemudian kita dikategorikan sebagai daerah perbatasan atau kabupaten perbatasan. Dan juga di Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki beberapa pulau-pulau terluar. Dan untuk semuanya itu oleh pihak pemerintah pusat sudah mengalokasikan, memberikan kita sebagai daerah dengan prioritas pembangunan atau lokasi prioritas pembangunan nasional yang kemudian sudah diarahkan pada beberapa tempat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita memiliki kurang lebih 20 pulau, 8 pulau di antaranya sudah dihuni tetapi sisanya masih belum terhuni. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut itu memiliki kurang lebih 104 ribu kepala keluarga masyarakat. Walaupun kita adalah bagian dari etnis yang sangat besar di Sulawesi Utara. Jadi banyak warga masyarakat di Talaut itu kemudian berpindah ke Kabupaten Kota lain dan hidup di sana sudah sejak lama. Sehingga kalau mereka pulang itu pasti jumlahnya sangat besar. Dan Kabupaten Kepulauan Talaut ini adalah kabupaten dengan tanah yang subur. Sehingga kita mengandalkan dari PDRB di Kabupaten Kepulauan Talaut itu kurang lebih 42 persen PDRB kita itu dikontribusi oleh sumber daya laut dan pertanian dan perkebunan. Itulah yang kemudian membuat Kabupaten Kepulauan Talaut bukan cuma indah pulaunya tetapi subur dan kemudian bisa menjadi sumber-sumber kehidupan bagi warga masyarakatnya. Kabupaten Kepulauan Talaut itu adalah daerah dengan keindahan eksotis memiliki daya tarik tersendiri. Karena banyak diantaranya belum tereksploitasi dan sebagainya. Untuk itulah kita memiliki daya tarik wisata adat istiadat dan bahkan pulau-pulau dan wisata menyelam atau diving yang cukup indah begitu. Beberapa spot-spot yang kemudian sudah di koleksi oleh pemerintah daerah yang kemudian akan diserahkan kepada para pengunjung yang akan menikmati itu. Sehingga di Kabupaten Kepulauan Talaut juga ada satu cerita dan satu gambaran budaya yang begitu menarik perhatian bahkan dunia internasional. Beberapa waktu yang lalu, pemuatan cerita dan gambar serta kegiatan adat yang disebut dengan mane'e itu adalah bagaimana masyarakat Kabupaten Talaut itu menangkap ikan tanpa menggunakan peralatan modern. Mereka hanya menggunakan daun-daun kelapa dan juga tali-tali hutan yang kemudian menghasilkan ikan bertonton begitu. Cukup banyak dan itu dilakukan setahun sekali yaitu pada bulan Mei. Sehingga mungkin pemirsa GPR TV kemudian jika mendengarkan ini, satu saat pada bulan Mei bisa datang di Kabupaten Kelonta Laut untuk kemudian bisa menikmati bagaimana peristiwa mane'e itu mencengangkan bahwa ikan bisa datang sendiri, kemudian kita bisa menangkapnya, ikan tidak bisa lari lagi. Dan itulah yang selama ini digunakan oleh warga masyarakat Talaut ketika ada gelombang tinggi atau ketika ada hambatan dari situasi dan kondisi cuaca, ombak gelombang atau angin yang kemudian membuat mereka terisolasi. Caranya adalah melakukan mane'e dan setiap tahun mane'e itu akan dipertontonkan, dipertunjukkan pada warga masyarakat. Begitu, Mona, untuk awal pengenalan tentang Kabupaten Kelonta Laut. Baik, Pak Bupati, tadi penjelasan singkatnya kita sudah tergambarkan betapa unik dan indahnya dari Kabupaten Kelonta Laut ini. Tadi Bapak sempat mengatakan ada potensi dari sumber daya laut dan juga dari pertanian. Nah ini potensi-potensi unggulan yang mungkin sudah kita ekspor ke beberapa daerah di Kabupaten Kelonta Laut ini apa saja, Pak? Ya, sebagai informasi bahwa dari data historikal ikan dari Fiskarantin Nasional itu beberapa tahun terakhir itu kemudian memberikan laporan bahwa Kabupaten Kelonta Laut adalah daerah asal tuna terbesar di Indonesia. Kemarin ada sekitar lima ratusan ton tuna yang ditangkap di areal Kabupaten Kelonta Laut ini dan kemudian itu menjadi data masukkan ikan ke sentra-sentra perdagangan ikan baik di Sulawesi Utara maupun yang diekspor ke luar negeri. Namun, Mona, ini juga menjadi salah satu harapan kami di Kabupaten Kelonta Laut mengenai aspek-aspek yang menyangkut dengan peraturan-peraturan pengelolaan sumber daya perikanan. Seperti contoh bahwa walaupun kita memiliki potensi yang besar, tetapi akses untuk mendapatkan hasil tangkapan yang dilakukan oleh para penangkap ikan yang besar atau industri-industri penangkapan ikan, itu Kabupaten Kelonta Laut tidak menikmati secara keseluruhan. Kita hanya mendapatkan bagian-bagian yang sangat kecil. Sehingga kemudian pemerintah daerah dalam upaya ini telah mendorong usulan kita untuk kemudian bisa merealisasikan yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif atau apa namanya, kawasan ekonomi khusus, special economic zone yang khusus dilakukan di perairan. Jadi sebagai contoh misalnya sekarang, penangkap ikan dari industri besar, mereka datang di perairan di Kabupaten Kelonta Laut, kita tidak bisa buat apa-apa. Bahkan laporan pun kita tidak mendapatkannya. Sehingga potensi kita kemudian tidak berdampak pada warga masyarakat. Itulah kemudian salah satu usaha besar kita adalah ingin meyakinkan pemerintah pusat supaya kemudian kita mendapatkan semacam izin untuk kawasan ekonomi khusus perikanan. Karena kita bisa menempatkan misalnya tempat-tempat penangkapan ikan atau pengumpulan ikan di laut yang kemudian kita kuasai dengan peraturan daerah. Sehingga ketika mereka menangkap ikan di situ bisa dihitung, ditimbang di situ dan berdampak pada warga masyarakat Kabupaten Kelonta Laut. Itu yang kita sebutkan sebagai usulan sambil menunggu rancangan undang-undang kepulauan yang kemudian berharap itu hasil laut berkontribusi pada daerah kepulauan seperti Kabupaten Kelonta Laut. Kita sudah berusaha untuk melakukan itu agar supaya kemudian kita mendapatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga sudah kita lakukan untuk seperti palah, cengkeh, kopra, perikanan itu untuk dijual keluar dan itu berdampak pada perekonomian masyarakat. Dan itulah yang kemudian membuat kita pada saat ini berada pada posisi pertumbuhan ekonomi di atas lima. Sehingga walaupun posisi hari ini kita masih sementara terasa betul dampak dari COVID-19 kemarin dan kemungkinan ancaman inflasi. Itulah sebabnya, Mona, bahwa Kabupaten Kelonta Laut ini sementara berupaya betul untuk berusaha keluar dari dampak-dampak dan ancaman yang terjadi seperti COVID dan inflasi tersebut. Namun kita bersyukur, Mona, bahwa Kabupaten Kelonta Laut setelah melakukan upaya-upaya maka salah satu inti yang kita lakukan adalah memperkuat sektor IT atau informasi teknologi. Karena saat sekarang ini kita bersyukur kemarin mendapatkan penghargaan dari Kominfo tentang upaya keras kita untuk melengkapi, meningkatkan kualifikasi dari IT supaya kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dari pengelolaan berbasis IT. Karena semua pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan sampai dan pengawasan di berbagai sektor pemerintahan tetap saat ini harus dilakukan berbasis IT. Dan ternyata itu sangat efektif sehingga kita mampu untuk keluar dari keterisolasian. Dan inilah kemudian saat sekarang ini kita bersyukur melakukan pengelolaan berbasis IT menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan kemudian sistem pengelolaan keuangan daerah itu itu kemudian terbaca dari aspek-aspek yang dipantau tentang prosedur pengelolaan keuangan daerah yang benar. Sehingga Kabupaten Talaut berdasarkan pemeriksaan BPK kita sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak tujuh kali sampai hari ini. Dan kemudian kita juga telah melakukan penerapan SIPD sebagai Kabupaten pertama yang menerapkan itu di Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga kita saat sekarang ini, Mona, melihat bahwa gambaran dari dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi serta gambaran dampak dari upaya pemerintah daerah terlihat dari menurunnya angka kemiskinan. Kita baru-baru ini bersyukur, angka kemiskinan Kabupaten Talaut memang masih ada pada posisi 8,25, 8,45. Tetapi itu juga merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Utara ini. Dan juga kemudian angka indeks pembangunan manusia kita itu meningkat cukup tajam yaitu kita mencapai 72 poin atau 72 persen yang itu menggambarkan bahwa sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan Kabupaten Talaut mulai menuju pada arah yang baik sehingga IPM atau Human Development Index di Kabupaten Talaut itu meningkat dengan cukup besar. Dan untuk kategori baru-baru ini memang kita bersyukur bahwa upaya keras dari pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya atau menurunkan angka stunting, itu kemudian kita sudah berada pada 5 daerah yang dari 15 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara ini yang berada di bawah rata-rata angka provinsi. Jadi kalau angka provinsi, angka stunting kita 21,6, Kabupaten Kepulauan Talaut saat ini ada pada posisi 19,6. Jadi Mona, kita berada pada 5 daerah yang turun angka stunting kita dari 26 kemudian turun menjadi 19,4. Dan itulah yang kemudian membuat kita optimis bahwa apa yang sudah kita lakukan berada pada track, ada pada jalan yang benar sehingga angka stunting di Kabupaten Kepulauan Talaut menurun cukup drasis. Dari 26 data SKI itu kemudian kita sudah turun menjadi 19,4 seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan ancaman inflasi Mona bahwa inflasi di Kabupaten Kepulauan Talaut itu kemudian kita terhindar dari inflasi yang mengancam sehingga dari data-data yang muncul dan terangkat Kabupaten Talaut sampai hari ini kecil sekali pengaruh inflasi yang terjadi pada warga masyarakatnya. Begitu Mona tentang informasi Kabupaten Kepulauan Talaut. Baik, luar biasa sekali Pak Bupati banyak program yang telah dikeluarkan. Tadi kita mendengar bahwa pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen. IPM juga mengalami peningkatan hingga stunting juga angkanya sudah menurun gitu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ini kita berharap Kepulauan Talaut bisa juga memberikan contoh begitu Pak ya untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Pak Bupati terima kasih banyak sudah memberikan informasi apa saja langkah atau program yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk meningkatkan perekodobian dari masyarakat. Sukses selalu Bapak dan semoga upaya yang dilakukan benar-benar bisa menghasilkan sesuatu khususnya bidang perekonomian dan juga sejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selamat malam Pak Bupati, selamat melanjutkan aktivitas. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.